Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share youtube channel katanya serem Dan juga buat teman-teman yang belum, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah dan jangan lupa nyalain loncengnya Jangan lupa juga buat follow instagram katanya serem Karena disana kita akan bagi-bagi giveaway buat kalian Selamat menonton Halo, selamat malam Lokasi yang kecil dan banyak aktivitas tidak luput dari gangguan makhluk tak kasat mata Siapa yang mengira lokasi perkantolan kecil seperti ini pun ternyata ada saja yang menempati Ada juga sebuah makam keramat yang konon katanya tidak bisa dipindahkan Atau saya noturut? Halo 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 Hãy subscribe to the channel 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 ter channel 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setiap hari, banyak orang menempatinya berkegiatan di situ tetapi masih dianggap hangat Kita lihat di penelusuran kita hari ini, dikatanya seram Terima kasih telah menonton 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 Kita cek semua ruangan Terima kasih telah menonton 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 Let's go Let's go Terima kasih telah menonton 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 itu yang sering bagus lihat tuh agak-agak bersih gak selusuh ini usuh banget tepar kayak habis ini ini yang harus gua sentuh disini cek nyatuh ya perlu lagi, cuma buat ini ketutup nah ini oh disini ini bus nyater disini bus susoknya ada bagus kalau ini udah agak berubah nih agak bersih ya kayaknya menunjukkan yang lebih baik dibanding yang tadi ketika bagus lihat tuh agak lusuh sih kita coba lihat ke tempat ini oh iya disini juga sih oh iya buat teman-teman kalau untuk mediasi di tempat ini kan ruangannya terlalu sempit mungkin kayaknya mediasinya kita coba untuk di luarnya lihat lagi luar saja tapi sempatnya jangan lupa kalau disini terlalu banyak banget kita coba ke pelanggan yang lain masih ada sih masih ada sih sebenarnya disini udah mungkin boleh sop oke jadi disini tuh nih di jendela ini ini tuh ada yang naplok ngelihat gitu ngapain katanya seperti itu dan di atas lagi ini ada yang gelantungan nah gelamitnya ini kakinya ke bawah kakinya di atas bandanya ke bawah kayak gelantung gitu nyaman banget gitu di atas mungkin cuma itu aja sih soalnya hampir mirip-mirip dengan yang sering bagus dan tim lihat di sosok-soknya mirip semuanya ini kan banyak banget yang mau ya apa namanya mediasi kayak gitu kan kalau di tempat kayak gini yang lain di tempat kayak gini ya di tempat kayak gini udah-udah bisa jadi bisa meneraskan benar-benar maaf kita sebegini kita lihat lagi ke ketekan oke 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 dudukin. Jadi kalau malam hari mungkin ya. Kalau bagus mikirnya kalau malam hari, kalau siang hari kan ada beliau. Ya sofa. Iya. Dan kursinya itu kayaknya nggak mau diem deh. Kalau yang bagus, ya. Tadi bagus melihat ada cewek. Ceweknya itu emang agak ini sih, ingin menunjukkan ke ini saya. Terus dia menunjukkan ke saya dengan pakaian dia yang lusuh, berantakan gitu rambutnya. Dia badannya tadi tinggi ya. Sampai mau hampir nyampe langit-langit gitu. Karena itu cewek. Aslinya nggak. Maksudnya pas pertama kali kamu lihat itu nggak gitu. Pas ada si A, dia malu-malu gitu. Malu-malu. Dan dia langsung wujudnya itu jadi lebih bersih gitu. Jadi lebih bersih. Bagaimana nggak? Sepertinya. Bagaimana? Bagaimana? Buat A aja. Mau nggak. Tadi sih bagus mau nyoba buat komunikasi. Ya. Terus bisa? Coba. Orang-orang di sini itu penasaran banget. Karena di sini udah lembangan ditempatin. Terus pas ditempatin itu, suasananya itu kurang enak aja gitu. Banyak yang nembongan dan lain-lain. Bukannya mereka penasaran. Saya tahu sih. Ada apa sih? Di tempat ini. Padahal tempat ini rame banget gitu. Gus. Saru-saruan kayaknya. Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Calik yuk. Duduk, duduk yuk. Duduk yuk. Duduk yuk. Duduk yuk. Duduk yuk. Duduk yuk. Ngobrol. Sari ngobrol. Yuk. Yuk. Ini di mana? Yang di sisi. Yang di lantai satu, lantai dua. Di bawah. O' dicatanya. Abdi, saurna, minumannya yang ngeleet Itu sahak Kamu? Anjar, Sanis? Biasanya nyari Biasa, sama itu nyari Aku nahaun buat dileet Minumannya Hayang Nah itu nyari Kayak seolah, koyong Itu ke Jalmina Kan ruwaseun Jalmina Damun, moga daharun Mantara bagi-bagi Jadi Kedahna bagi-baginya Bagi-bagi, koyong Gitu Pame Ayak maman Ayak minuman Bagi-bagi, kanudidiyo Ayak didiyo Sahawai, cik Ayak naun wai didiyo Mohon seur Loba Kennaun wai, cik Alim nyari yos? Oh, nyam Didiyan wageng Di palimana Di palimana Oke guys Dia nunjuk ke Arah Sebelah sana Din tangkalnya Anu tangkal ageng Pai anu tangkal awi Oke Ari Anu sok magrib-magrib Ngalangkung Tilebet Kadie Awewe duaan Eta saha Nah, seri Anjain sanes Hmm, mohon Galis awernet ya Laras galis Komaha Munun empuana W Oh, komaha munun empuana Paminun empuana Hoyang dingang ke saya Masaya Wanya Lain gitu Hmm Nyata satu Hari gitu Manya Eh Atau selanya Alim kaluar Kunaun Keluarnya pop Tari pop Hah? Kau Wih Panas nih Wih Keluarin 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 Kus Oke Udah bangun Udah Oke Bisaan kamu Wih Hebringnya sih Canggih Udah Canggih dia Bener Enggak ini Enggak apa Oh gitu Oh yaudah Kita ke atas Oh, dia tadi Nunjuk ke arah Sebelah sana Tapi ternyata Apa yang Dia bilang tadi Pimpinannya Misalnya Itu bukan Di area sini Bukan di area Perkantoran ini Tapi justru Ke arah Tanah yang ada Di sebelah sana Nah, makanya Kita coba lihat Kita coba cek Di sana ada apa Yuk Ikutin Teman-teman Kita udah ada di spot berikutnya Ini Tepatnya Posisinya ada di belakang Tadi sih Pas begitu aku lihat Tempat ini Seperti mengundang sesuatu Teman-teman Saya gak bisa lihat Sekali lagi Tapi Saya aja Orang awam Begitu Nengok ke sini Pasti ada sesuatu Karena Ada pohon Ada pohon Ada ayun-ayunan Misalnya kalian lihat sendiri Kita gak tahu Ayun-ayun Ayunannya dipakai Sama siapa Kalau malam kayak gini Di belakang kita ada Pohon bambu Di sini pernah ada apa? Kejadiannya Ngedengar sih ceritanya ya Awal-awal yang bekerja di sini Sering digeserin Kursi meja makan Kalau tengah malam Terus Kadang suka diketuk Jendelanya Gitu Itu untuk Sekitar beberapa tahun Diganggu kayak gitu sih Tapi untuk sekarang-sekarang Ya mungkin Udah bersahabat Entah gimana gitu ya Ya udah biasa lagi Bersahabatnya sama kamu ya? Enggak deh Jangan deh Dan tadi Pas kita ngobrol Dengan warga di depan Tadi warganya bilang Kalau beberapa hari yang lalu Beberapa malam yang lalu Beberapa Sekitar seminggu yang lalu Ada Suara Kayak besi Gede Digeret Digeret Exactly Kok kamu tau sih? Kok aku tau sih? Kan kita belum cerita Aku gak tau Tengg Soal-soal misterius banget Ini Ini kita kayak Lagi ditontonin Banyak yang ikutan gitu ya Teng ya Iya Banyak yang cantik Terus pengen ikut masuk Fre Kayaknya pengen eksis juga gitu Cari aja sih bagus gitu Bagus? Jangan kita ya Begitu bagus aja Nanti nyamperinnya Nyamperin ke bagus lagi Cuma Kira-kira disini apa nih Maksudnya Teman-teman biar tau Disini ada beberapa pohon Pohon-pohon buah-buahan Yang pemurnya juga gak muda kan Iya Soalnya ini Lumayan tinggi Lumayan tinggi Terus Besar Dan ada yang duduk di atas Ada yang duduk di atas Disini juga Ini ayunannya suka dipake main ya Tapi ini yang mainnya juga Kayaknya gak cuma dia doang Bisa gantian ya Oh ya itu sekali ewan Boleh gantian Kayak rental Sekali ewan Boleh gantian Cuma Yang tadi pertama kali Aku nge-review kesini tuh Barang sama Dewi Sama Bagus Agak kaget Wajar ya Tetep ya kita manusia loh Maksudnya Bukan ketakut Tapi kaget Ya orang kalau misalnya Asing ke tempat baru Pasti Gitu kan Ada shock Terapinya ada Aku Kedistrek sama Pohon yang di ujung sana Pohon bambu Pohon bambu ya Ada yang besar Pohon bambu ini itu Sebetulnya Konsepnya itu Sama dengan Pohon bambu yang ada di depan Yang mitosnya Katanya Disana ada Makam ya Ada kuburan Ada yang gak bisa dibongkar Oh ada Bahkan dulu tuh Sempet dibongkar nih Tapi alat beratnya Malah alat beratnya Yang dijungkir Bali Oh my god Gitu Itu makanan alat aja Apakah Tapi nanti ya Kita review dulu Yang disini Nanti sebelum kita kesana Ini Bagus kamu mau mediasi disini Atau Dewi aja Enggak Enggak Mau ngobrol gak Gus Kayaknya bagus aja Sini Katanya gitu disini Tuh gimana tuh Maunya ke bagus terus Baunya disana Oke 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 Atau capek ya Kalau misalkan kayak gitu sih Ini review aja sebenarnya Cuma kalau kata aku ya Aku mungkin Temen-temen bisa lihat Ke arah sana Ke apa Pohon bambu Yang disana ya Itu gede banget Gede ya Gede banget Kalau Mungkin rimbun lah Kalau bambu Kan itu nyamuknya besar Gitu maksudnya besar Dia Kalau Orang bilang Genderwo gitu ya Kayak gitu Apa yang ngebedain Si Om Gender ini Om Gender Om Iya Dengan Yang lainnya gitu Kenapa Kamu Reaksinya berbeda gitu Karena Energinya gede Oke Karena energinya besar Terus Karena kan dari kemarin juga Sebetulnya kita Sempat bertemu dengan sosok ini Beberapa Iya Bedanya apa sih Kenapa kamu reaksinya Energinya beda mungkin ya Lebih Powernya lebih gede Terus dia Kayaknya Kayaknya Suara manusia Kayaknya itu lebih Ini deh Lebih Berpotensi untuk Menggerakkan sesuatu Dia Dia Yang Apa Kalau Bahasa ilmi Pol Poltergester 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 Maaf ya Dia pinter Oh Jadi dia memiliki power Untuk melakukan Poltergester Menampakan diri Dalam bentuk Menggerakkan barang-barang Iya Begitu Jadi jadian yang di dalam Juga gitu kali ya Mungkin bisa jadi Di dalam rumah ini juga Oh yang geser-geser Cuma ini dari dalam Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang noong-noong Terus nih Itu penila ya Ada yang noong-noong Tapi ya biarlah Cuma Yang pasti Ini ayunan Suka gerak sendiri ya Iya Tapi kalau siapa Uji Mau dicobain gak Ayunannya Kalau siapa Emang dipakai Sama anak-anak main Tapi kalau misalnya Anak-anak Mungkin ramah ya Mungkin Lebih ke Karena mungkin Seneng sama anak-anak juga Kalau ya Kayak gitu Jadi Ada temen gitu Tapi Kayaknya kalau aku Enggak 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 deh Tapi bukan berarti Gimana ya Cuma Enggak deh Jangan ganggu Hidupnya dia Sudah kasih ya Ayunannya Maksudnya Gue Gede Oke Fine Bercanda Bercanda Oke Kalau gitu Kita pindah Kita pindah aja Aku udah gak kuat Ini Ini kaki aku udah Oke Kita pindah ke lokasi yang disana Yang katanya ada makam Takutnya gak kuat Nanti maksudnya Kita disini nanti disunanya Energinya udah habis Oke Yuk Lanjut Yuk Sana yuk Oke Oke temen-temen Ternyata Betul Disini Di balik Tembok beton Ada Sebuah tempat yang dianggap Makam disini Dan menurut Lita Gimana Ini Tadi Ada Lihat ada kakek-kakek tuh Tapi ini gak tau Yang punya makamnya Gak tau yang Ngejagainnya Cuma dari tadi udah interaksi Cuma itu tuh Aku penasaran disitu Tadi ada Disini nih Ya aku injek nih Waktu yang mau diangkat itu kali ya Jadi dulu tuh Ini tuh jadi Tanah itu Sempat mau dibangun Sama yang punya rumah Tapi ini gak bisa diapapain Gak bisa Setelah bulldozer dateng kesini Ketika mau dihancurin Malah bulldozernya yang kembali Masya Allah Saking mungkin Karena terlalu kuat energinya kali ya Atau gimana Aku ngerti sih Mungkin kalau logis ya Logis kita main logis dulu ya Sebelum kesitu Kita main logisnya Ini pohon udah lama Pohonnya udah lama Dan akarnya itu kuat Jadi udah nancep banget Nancep banget Jadi pada saat Mau diangkat pun Susah Susahnya kita Logisnya kesitu dulu mungkin ya Ke akarnya yang kuat Jadi agak susah Dan tempatnya mungkin sempit Jadi bulldozer pun Susah mungkin buat Tumpuannya ya Iya tumpuannya kayak gitu Tumpuannya Kan gak rata tuh Kita ngambil logisnya kesitu dulu Tapi Let's see Soalnya ini Ada yang udah mau Masuk ke bagus nih Ini nih Ada beberapa besi sih Ada ya Iya soalnya lumayan Kayak buat ngai gitu ya Ini besi beton Iya kuat banget gitu Kayak buat pengai ini Nih Tuh Ini ada ininya juga teh Jadi bukan besi ini doang Ada ini ada patok ininya juga Iya kayak buat diangkat gitu kan Iya Kemungkinan sih gitu Ini Ada yang mau masuk ini ke bagus Mungkin gak sih Kalau interaksi disini teh Gus Coba kira-kira memungkinkan Kalau tenang sih gak apa-apa Bismillah Tenang gak Bahkan tenang gak Aku takutnya gini teh Masalahnya Kalau interaksi disini Takutnya loncat ke bawah Itu kan bahaya Boleh ntar di bawah Arief Atau udah siap di bawah ya Takutnya Agak agresif Terus loncat ke bawah Nah oke Bismillah Kita coba ya Kita komunikasikan Mudah-mudahan Jadi pencerahan juga Bisa menemukan informasi Tentang siapakah yang ada disini Karena warga Warga yang paling lama Berada disini pun Beliau gak tau Katanya ini Makam milik siapa Gitu Ini Ini kakek-kakek yang tadi Ternyata Dia penjaganya Bukan Yang punya makamnya Assalamualaikum Beliau duduk bersimpu Kalau Sunda bilang Apa ya Oke kita harus ikutin juga kali ya Biar ini Mau Ini Dulunya punya Apa ya Ilmunya tinggi Juga Boleh sih Tanya aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Puntennya Yang Kami disini Tidak Ada niat mengganggu Punten Kalau misalnya Keganggu Disini kita mau Silaturahmi Ayan Ayan Menaruh Sken Wargi-wargi Didie Ya teh Unten Makam Nasaha Eang yang Ngejaganya Disini ya Cuma kenapa yang Ini makamnya Gak bisa diapa-apain Gak boleh dipindahin Kenapa Apa Ada yang disini Maksudnya Ada yang disininya Jadi gak bisa diapa-apain Tapi memang gak bisa Sama sekali ya Enggak mau Apa gimana Enggak boleh Enggak boleh dipindahin Udah lama banget Enggak Enggak boleh kasih informasi Enggak sama Temen-temen di rumah Juga Kenapa Atau seperti apa Biar Oh gini Jadi Kalau misalkan Enggak pun Ada penjelasannya ya Ada penjelasannya Seperti apa Supaya Supaya kami pun Warga disini Bisa tetap menjaga Ikut menjaga gitu Bisa ikut ngerawat juga Dibersihin juga Yang makam keramat Makam keramat Makam keramat katanya Boleh tahu Siapa yang Kalau boleh Orang yang punya kekuatan Oh kekuatannya Oh kekuatannya maksudnya Besar gitu yang Aku naun Disebat makam keramatnya Aku naun Nahun bentannya Sang makam-makam Anusane Makam kan tempat Peristirahatannya Anutos Meninggal Yang dimangkapkan Istirahat Ngantosan Alam kubur Anjing-anjing Mie suci Oh Katanya orang suci Orang suci Orang suci Jadi gak bisa diapakain Terus Apanya diperamatkan Apa ada Ini gak yang Ada Pesan Iya ada pesan gak Untuk masyarakat sekitar Atau bojangan Atau apapun Itu yang Buat warga sekitar Takutnya Warga sekitar Jadi yang aneh-aneh Yang mikirnya Yang Oh enggak Tolong jaga makam ini Kalau mintanya Dijaga makamnya Jangan meminta Yang macam-macam Emang banyak yang Suka minta ya Yang Suka ada yang datang Kesini Suka ada yang Minta-minta juga Katanya Makam ini Ada yang Suka gak bener juga Ada yang suka minta-minta gitu Mudah-mudahan Dengan Konten kita ini Kita kasih tau Temen-temen Bahwa makam itu Bukan temen yang Minta-minta Iya Minta sama sama Allah Betul Meskipun makam keramat Istilahnya Kalau tadi Yang bilang Orangnya suci Dan lain sebagainya Tapi kan Ya itu mah Udah di alam kubur Iya Tetep Yang punya maaf Udah urusannya udah Masing-masing Ada yang mau disampaikan lagi gak Yang Ini yangnya Bawa Apa Tombak Bukan tombak Apa kalau Kujang Kayak gini yang Yang pernah Yang perlu buat perang gitu ya Iya Mudah-mudahan Niat Baik kami Sarang tim Ketinggal Koyang Sanes badananaon Mombada klarifikasi Silaturahmi Sarang yang Mudah-mudahan Jantan manfaat Kanggesa Dayana Jantan ngelersken Ngalurusken Anu Asalnya telurus gitu Berarti ini gak bisa Diapa-apain ya Tapi gak Ngeganggu kan Gak apa-apa ya Jadi rumah Jadi Tempat pelayanan Masyarakat juga Disini Bermanfaat Buat semuanya Kenapa ya Salami Urang Gak doh Keimanan Selama kita punya Keimanan Percayakan Luhur Insya Allah Ya intinya harus Percaya Alhamdulillah Akhirnya sama Allah Gitu Betul Atur nuhun ya Informasinya Sadayana Nasehat Kanggesa Dayana Anu di bumi OG Eh Bobi Ada yang mau ditanyain dulu Boleh gak Boleh Yang sebelumnya Maaf Mau nanya Kalau Disini ada yang Suka ngeganggu Gak sih Yang Makhluk yang disini Yang Ngeganggu warga Terutama Mau tanya Kemarin-kemarin Tentu ada yang Ngegeret besi Tah Eh tadi Konaun Nusuk nembongan Berarti Iya Yang Saya Yang Kenapa ya Ini energinya Kuat banget Ini kayaknya Ada Tarik-tarikan energi Iya Soalnya ada Ada perlawanan ini Iya Apa dia Lagi Narik yang itu Bisa jadi Jadi antara Mau masuk Kuat-kuat lah Ibaratnya Mau masuk Bagus Mau komunikasi gitu Gimana Karunya Si bagus Gimana Kasian juga Powernya Si bagus Natek Tapi Enggak Kelawan Kayanya Enggak Kelawan Atasnya yang Atasnya yang Nuhun Atur Atur Nuhun Yang Ini bersih Keluar 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 Kayaknya bisa keluar Sendiri Kok aku Ngedenger Ada yang Ini Apa Tengger Ngasih Kayak Kusian Ngesih Bagus Pingsan Diikut posisi Kio Ini aku Doang Yang Ngedenger Apa Ampun Para Lung Kagus Tia Serius Ini Terima Tenggak 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 Silahkan Duduk Di sebelah Situ Kita agak Mundur Gapapa Ke kiri Kita geser Bus geser Bus geser Bus geser Oke suruh minum dulu deh Kasian Kayaknya Sejalur dengan Kakek saya Sama leluhur saya Yang mana Yang di makamnya Yang di makamnya Masih satu Kalau Apa Ini Masih ada Garis keturunan Ahli waris Struktur Organisasi Gini Iya Kayak gitu Bentar 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 ya Ada yang ini Sama Bismillahirrahmanirrahim Ini Yang masuk Tapi kita belum tau nih Apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Masya Allah Ssit Mari yang di luar Aku gak bisa ngomong Kakak Sekarang Yang Terus awesnya Yuk Buntan Abi Sarang tim Kadir Sanis badai Nggak ganggu Oyun Silaturahmi Sawarna Di dia Kayak makam Anu Dukasaha Jantan badai Ngeluruskan Anu Asalnya tuh lurus Ngu jantan Tanda tanya Sawarna Dia kan Tertiasa Dialihkan Jantan pertarusan Kewarganu Didetek Insya Allah Tiasa Salah Sama Tiasa Mungkin Abdi Ngulah Ngulah Abdi Ayah Jidih Aritos Ijin Nama Abdi Maka Bari Jangan Mungkin Gak Bapan Ijin Dulu Jadi Jangan Asal Semua yang Dirobohin Gitu Apa Mungkin Biasanya Itu kasar Mungkin Maksudnya Cara Buat Ngambilnya Jadi Tidak Memiliki Tata Krama Iya Gragas Kalau Kata Kita Bilang Gragas Gitu Ijin Kanung Gaduh Ijin Nama Allah Mungkin Mereka Lebih Lebih Percaya Yang ke Yang dising Yang Gak Ke Aloh Gitu Jadi Ada 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 Angge Katam Pipisan Nasihat Nayang Ada Yang mau Disampaikan Lagi Buat Entah Itu Warga Atau Teman Teman Di Rumah Bili Ada Ujangan Mungkin Ya Ayo Ngadangu Makam Keramat Esok Di Anggen Sanes Anes Paurna Genue Cenah Apa Sorangan Jal Mahiru Lensa Ukur Langkah Tapi Jangan Mikir Sakit Tuhan Mangga Buat Aturnun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aturnun Alhamdulillah Selamat Ayo R Ayo Pelan Pelan Delan Bro Dispar Ayo micro Dispar Kau akan kembali Kau akan kembali Aaaaaah 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 Di sini Aaaaaah 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 Tahan 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 ya ya jalan mampu tanya saya membeli 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 mengelit kirain saya apa tadi? si Arif atau si Ombau? manji sok-sok tenang dulu tenang dulu aja tenang dulu aja minum deh minum konsentrasi fokus mata lihat lihat cahaya udah sekarang langsung dinilai aja sebelah sana mau ditutup aman aman ya aman aman yuk kita ke sana janganlah nyantai ya ini semuanya jangan terlalu ini belakang frame belakang frame teman ya tenang 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 ini sosoknya macan ya bisa ngobrol nggak biar bisa sih waktu itu bisa ngobrol juga harus ini yang terlalu banyak kalem-kalem nggak apa-apa kasih cahayanya masih gitu aja cukup-cukup Assalamualaikum Biasanya Rios Biasanya Rios Puntun ya kami daya niat jahat daya niat badan orang-orang dari silaturahmi hunggur itu yang anu kamari lebetnya di kantornya yang anu rumah us ke gandengan Puntun ya sana sebadanya ngegandengan yang nya kan dia badanya ngelurus ke badanya klarifikasi turun pisan terus ditampi made ayano disampaikan di jagi tempatnya di jagi ada yang kesini deh ada yang ada yang ada yang energi kenceng yang ini negatif banget maksudnya entah itu apa jadi dia ngerasa rompak dia ngerasa nggak terancam bukan sama kita bukan sama kita ini ada yang nggak nggak dikenal lah asing lah ya energinya negatif dan gede udah ga apa nggak 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 insya Allah insya Allah mulan naon mulan naon mulan naon waalaikum inget ya kamu disini tugasnya cuman hidup disini di alam kalau mau membalas apapun nggak usah ya urusannya cuman Allah tidak perlu kamu balas oke ya masih muntah kewai saya nuturun ya muntah kewai saya nuturun pada kekemuar pada kekemuar pada nurut nurut Sof nurut gentang mengurusan Allah kalakuan jelenai tak ya Sop kamu sangat benar-benar ya 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 saat awalnya rina atau badi keluarga keluarga Kalau keluar, saya turun. Baik keluar, atau saya turun? Lepas. Lepas. Diam. Keluar. Watar, watar. Air, air, air. Sama aku aja. Air, air. Biar bangun dulu. Gus. Udah pagi, udah pagi nih. Bangun, bangun. Minam dulu. Udah pagi nih Gus. Aduh, ini kebanyakan minum aku. Air, mineral nih. Sembung. Udah biarin aja yang kayak gitu. Tinggalkan aja. A, lagi-lagi selalu di luar ekspektasi. Saya ngomong ke Dewi, kantornya nggak terlalu besar. Ya, gitu. Pasti berpikirnya ya udahlah. Tipis-tipis gitu ya. Paling kalau yang namanya di kantor, biasa kita kayak di rumah kan. Adanya yang begitu-begitu, yang tadi masuk ke si bagus di sana, kan yang centil-centil gitu. Cuma ternyata lingkungan sekitarnya, mohon maaf teman-teman di sini agak berisik. Karena memang sebenarnya ini pinggir jalan. Pinggir jalan. Jalan yang aktif banget. Jalan utama banget gitu. Tapi ternyata. Ya. Ya itu. Tetep ada. Bisa dilihat sendiri kan tadi kan. Dan yang paling utama itu adalah mitos yang katanya ada makam. Dan Alhamdulillah ternyata sudah terkonfirmasi. Mudah-mudahan bener ya. Mudah-mudahan apa yang disebabkan bener. Tadi kan ada cerita dari Dewi bahwa makam tadi kan gak bisa dibongkar. Gak bisa dibongkar. Sebenarnya bisa. Intinya izin itu bukan ke makam ininya. Bukan. Ini yang punya keseluruhan di muka bumi ini yang punya ya Allah gitu. Bismillah. Bismillah lah gitu. Gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan kedepannya untuk mau direhab atau kayak gimana. Tapi ya mungkin seperti ini juga sebenarnya gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Soalnya gak ganggu. Gak ganggu. Kebetulan yang ngejaganya juga sih. Kayak yang tadi juga baik juga sih. Baik. Terus tadi sempat Eyang juga bilang inget jangan minta kesini. Mintanya ke yang di atas. Iya. Jadi kalau minta segala sesuatu. Sesuatu itu tuh bukan minta ke tempat. Apalagi kayak kuburan. Maaf. Biarpun mereka. Mereka kan meninggal nih. Di dalam kuburan kan udah pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama mereka. Nah sekarang kita dibikin susah sama mereka. Kita meminta lagi sama mereka. Ibaratnya udah meribet ditanya-tanya. Ini lagi. Tanya lagi. Allah Alam kan. Alam kubur ya. Alangkah baiknya justru kita mendoakan sepu-sepu yang ibaratnya yang sudah meninggal. Meninggal ya kita doakan. Doakannya dimana ya ketika kita sudah sholat. Atau misalkan dalam keadaan kita santai doakan aja gitu. Terhadap sesepuh kita, leluhur kita, para sahabat, para nabi, para malaikat doakan gitu. Justru nah kalau kita banyak mendoakan mereka. Nah disitulah kita yang udah banyak berkah lah dari kita. Gitu. Gitu sih. Gitu sih ya. Pelajaran lagi aja ya buat kita ya. Selalu pelajarannya sangat berharga lah. Tapi intinya adalah kembali lagi ke keimanan kita. Iya. Kalau misalkan yang disebut ceram makanya tadi kan. Balik dei kanu gaduh na. Sanu gaduh na ya. Ya. Allah. Gitu. Gimana Wi? Kamu. Ya mungkin aku ya perwakilan ya. Misalkan untuk tadi ya dari segi kantor dulu. Oh ternyata gitu. Berarti selain kita ada juga gitu kan yang lain. Berarti kita harus bisa saling menghargai. Nah. Gitu. Terus untuk mitos-mitos yang ada disini ternyata bukan tidak bisa dibongkar. Mungkin waktu itu orang yang ngebongkarnya karena punya hati. Udah lah pengen cepet beres. Nah. Nah. Dia tidak bismillah dulu tidak apa. Ya itu. Mungkin jadi yang itu ngerasanya. Kok saya nggak dihargain sih main digusur-gusur aja. Logikanya gini deh. Kalau kita lagi duduk. Tiba-tiba kita digusur sekaligus kan nggak enak kan. Nah. Mungkin itu juga kayak gitu. Jadi. Udah nggak ada Susan lagi ya. Udah nggak ada Susan lagi. Jadi terbuka sekarang. Mata jawab lah. Sudah. Mitosnya. Balik lagi ya. Jadi. Yang namanya rasa takut itu bukan takut terhadap makhluk-makhluk yang seperti ini. Paling utama yang harus kita takutin siapa? Allah. Kedua siapa? Diri kita. Dalam arti diri kita takut. Kenapa kita harus takut pada diri kita? Takut akan sifat kita yang melakukan hal jelek. Kita harus takut. Nah itu. Itu yang sebenarnya harus kita takutin. Jadi bukan makhluk-makhluk seperti ini gitu kan. Kalau ini udah jelas semuanya ya makhluk ini namanya jin. Jin. Jin tetap ciptaan Allah gitu kan. Tapi yang harus kita takuti tetap. Allah sama diri kita. Sifat kita. Mungkin gitu aja lah ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Cukup. Lita. Yang bikin penasaran banget kayaknya. Mau cerita sedikit. Boleh. Yang apa yang aku rasain pada saat tadi disana. Pada saat. Yang itu masuk. Yang pertama yang ngejaganya itu. Oke. Bijak banget. Itu. Wah. Gak bisa di. Itu aja. Itu baru itu doang ya. Maksudnya gak bisa dibayangin. Bijaknya seperti apa. Terus pada saat. Beliau mau keluar. Beliau mau keluar. Pas wujud itu. Aku bilang ya. Iya. Aku ngedenger. Ini ada yang ngedenger gak? Ada yang ngedenger gak? Aku ngedenger ada. Lagu Sunda. Liriknya gini. Ampun para lunka gustinu agung. Ampun para lunka gustinu agung. Aku pernah denger kayaknya itu. Iya. Aku gak tau dimana. Itu lagu Sunda. Pokoknya. Aku tuh tiba-tiba. Oh. Ini. Makanya pas liat AA. Ini mau masuk nih ke AA. Ini mau masuk ke AA. Jadi kayaknya minta izin gitu loh. Minta izin. Menjelaskan. Maksudnya dia gak punya kekuasaan untuk menjelaskan apa yang ada di makam itu. Karena dia hanya menjaga aja. Dan ternyata dijelaskan juga. Dijelaskan juga. Dan pada saat. Yang. Punyanya masuk. Masuk. Sedih. Masya Allah gitu. Sedih. Lemes. Tapi baik banget gitu. Baik banget. Maksudnya. Memang hatinya terlihat banget. Kerasa banget hatinya itu. Iya. Kuburan itu apa terserah. Dia malah gini. Ini ada yang bilang kayak gini. Ben. Biarin aja. Biar orang mau bilang apa terserah. Biar mereka cari tau sendiri. Mungkin. Kalau positifnya. Balik lagi ke kita. Niat kita kan mau dikasih disini ya. Musilaturahmi. Disambutnya baik. Alhamdulillahnya baik. Dan. Mungkin buat warga semua juga. Buat teman-teman semua juga. Ini gak ngeganggu. Kalau mau dijaga. Mangga dijaga. Kalau misalkan. Dipindahkan pun sebenarnya gak apa-apa. Dipindahkan bisa. Yang penting minta izinnya sama yang di atas. Bismillah. 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 Jangan lupa. Awalin dengan. Ta'ud. Ta'ud. A'udzubillahimina syaitan jarujim. Oke. Sip. Kalau begitu. Alhamdulillah kali ini. Berseri-seri sekali. Kalau episode lalu kita. Hebo. Ya heboh-hebohan. Agak keos. Kalau sekarang. Kayaknya happy aja gitu. Santai. Santai. Tapi dalam. Deep banget gitu. Tetep. Gitu aja sih. Ada edukasi yang. Harusnya sampai. Mudah-mudahan sampai ke teman-teman semua di rumah. Eh. Boleh gak sih aku ngasih tau. Eh. Rupanya seperti apa. Boleh. Silahkan. Boleh gak apa-apa. Kayak. Walisongo. Walisongo. Ya. Kebayang. Eh. Oke. Jadi. Wujudnya seperti apa. Kita dijelasin. Wujud yang. Si Eyang dulu deh. Si Eyang yang pertama. Kalau yang pertama itu kakek-kakek. Pasti kakek-kakek bijak. Dengan rambut putih dan ikat kepalanya. Terus ada kujang di tangannya. Nah. Dia bilang kan yang disini orang suci katanya. Orang suci. Dan pada saat masuk itu. Gimana sih. Ini walisongo. Dan. Yang. Yang Lita lihat sendiri. Aduh. Kasapisan. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih Lita. Makasih Lita. Makasih Lita. Iya bener. Maksudnya. Bijak banget. Bijak. Iya. Mukanya adem banget. Biasanya kan kalau masuk ke saya. Wah iya. Biasanya nggeragas mulu gitu kan. Wah iya. Sudah siap-siap tadi. Tapi baru sama. Emang bawahnya. Ya seperti itu gitu. Ya. Mungkin itu adalah salah satu cerminan hati manusia. Yang bersih. Tadi si Uji kunawan. Tadi si Uji kunawan. Oh iya. Tadi si Uji kunawan. Tadi si Uji kunawan. Tiga tiba langsung. Iya. Uji awam. Saya pikir itu Ombau loh. Atau Arif loh. Iya. Diasanya. Orang kan. Anggapnya. Uji orang awam. Dalam hal seperti ini. Tapi kenapa. Uji mulai mulai sekarang. Mulai sensitif. Dengan hal seperti ini. Karena. Semakin kita. Berkecimpul dalam hal seperti ini. Lambat laun. Semakin sensitif. Rasanya itu makin sensitif. Dengan hal seperti itu. Termasuk kameramen kita ya. Iya. Semua. Kameramen. Hei. Hei. Hari ini kameramen galaknya. Gak galak loh. Insya Allah. Uji gak apa-apa kok. Sandai aja. Adaptasi. Jadi. Di bawah lagi. Oh. Bawah loh. Tanggung sensitif. Uji. Gak apa-apa ya. Harusnya. Dia akan baru lulus OSPEC. Kayak gitu aja lah ya. Kayaknya udah cukup. Pembahasan kita. Semuanya juga sudah terjawab. Terima kasih Wi. Udah dikasih kesempatan. Atur buat warga sekitar sini juga. Ya. Terima kasih. Udah mau kita ganggu. Mudah-mudahan dengan adanya konten kita. Sekarang mau ngungkap sesuatu yang ada di sini. Justru membuat lebih nyaman lah. Ya. Alhamdulillah. Kembali lagi. Alhamdulillah. Niat kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Amin. Itu aja ya temen-temen ya. Yes. Saya Bobi. Saya Dewi. Saya Lita. Saya Sailan. Dan seluruh tim katanya serem. Yang ikut penelusuran kita hari ini. Kami semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terrencecki. Terus mulutang. 話 yang malwarean kita seluruh Wednesday günah about Harida Most K хすet tas untuk melalui wabarakatuh. Tak Emergency. Terus mulutang kain. Terima kasih.